Diciptakan atau dimulai oleh Magas Greger yang dari Toba untuk menuju Sipio Apakah demikian adanya dalam cerita sejarah aslinya saya tidak tahu Tapi saya lebih menikahnya dari perspektif sejarah Menolak ayah artinya menolak Menolak sesuatu yang sangat patriarki Menolak sesuatu yang sangat militaristik Karena Yang militaristik Atau Ibu Tondini Huta itu saya anggap sebagai ibu bertiri Yang sangat dicintai oleh Tondini Huta ketika dia melakukan apapun Bahkan ketika dia berhubungan dengan beberapa pekerja seks misalnya di Jakarta Dia tetap mengingat ibunya Dan kemudian ketika Tondini Huta sudah menjadi orang besar Dia mencoba ingin pulang kembali ke kebudayaannya Tapi saya pikir Asadi Sirikan tidak tuntas disitu Karena Asadi Sirikan mengakhiri novel ini di Jakarta Di sisi yang lain juga saya menganggap novel ini sebagai cerita diaspora orang Bata di Jakarta Artinya tahun-tahun 50-an ketika Tahun-tahun 60-an ketika situasi sudah mengalami baik Atau ada sisi-sisi yang bisa dilakukan oleh orang-orang Bata yang dari sini Merantau ke Jakarta Dan salah satu jenis orang-orang yang datang ke Jakarta itu adalah orang Bata Yang tidak bersekolah tapi punya kemauan Punya otot dan punya tenaga Dan kemudian mereka menjadi prema Dan mereka menjadi semacam centengnya orang-orang besar di Jakarta Bisa jadi perantau-perantau awal Jakarta setelah kemerdekaan ada memudahnya begitu Dalam sisi yang lain juga saya melihat ini sebagai cerita diaspora Bata ke Jakarta Meski juga tidak begitu tuntas diceritakan Oke terima kasih Ada sesuatu yang menggelihkan dirinya saya dulu Minta maaf saya Soal dukun Kata-kata dukun itu datang kemudian Baru dikenal orang Bata Ya di tahun-tahun Saya rasa 60 atau 50 Jadi jangan disamakan dukun dengan datu Kalau datu di Bata Itu orang Tempat orang Masyarakat Atau masyarakat bertanya Karena ada dukun ini Eh ya Ya ada dukun ini Ini sama dengan dipelajari Seperti kita yang mendapatkan gelar ya Sekarang ini ya sahaja anak ya itulah Daging Jadi kalau di Minang kalau beliau ini sebagai orang Minang ya ada juga kata-kata Sama Dato atau Dato Dato Nah di Melayu juga digunakan kata-kata itu Sama Dato Dato di Minang Dato di Bata Itu satu kata unsurnya Pasalnya Hanya di Bata Dian Di diskreditkan artinya Atau di Ya di Disudutkan gitu pengertiannya Seolah-olah udah konotasinya udah dengatif Sementara di Minang yang menyandang gelar ini maupun di Melayu ini orang-orang terhormat Nah Jono Bundi Bata Ya itu orang-orang terhormat ini Dato ini Dan ini banyak justru Di antara Dato Dato ini justru banyak mereka menjadi raja-raja bios kan Ya itu makanya Tempat orang bertanya Tempat kita Ya mencari solusi gitu Jadi supaya kita memahami Kata-kata dukun Jangan lagi kita bergunakan untuk tokoh-tokoh Atau Orang-orang Bata yang punya pengetahuan Tadi ada bicara tentang Pengobatan Perobatan Tambar Tawar kata orang kayu Tawar Jamu kata orang Jawa Herbal kata kita sekarang Kok justru ketika bicara Tambar Ya kan Obat Sistem Apa ya Suplemen maupun Obat-obat tradisional Orang Bata Masa Tani Jangan dikonotasikan Jangan dianggap ini Disamakan dengan Produk-produk Pedukunan Jadi itu yang perlu saya Coba luruskan Mudah-mudahan kita bisa memahami Pembelokan-pembelokan Atau pembusukan Pembusukan yang terjadi selama ini Ya Kalau bisa kita Hilangkan lah itu Untuk Menuju Atau Mengambil Jati diri kita Yang sebenarnya selaku Anak bangsa Yang terdiri dari bermacam-macam Aneka budaya Ya itu yang kita sepakat Sebagai bineka Terima kasih Horas Asadisi Rengar Memang tidak menyembuh Dukun Saya yang tadi Menyembuhnya Dia menyembuhnya Sebagai datu bolon Saya pikir Istilah itu Sangat bas Itu datu bolon Karena Dia memang tidak menyembuh Dukun Tapi datu bolon Itu yang lain kali Itu jangan Dukun memang Jangan kita menerjemahkan Kalau datu bolon Mungkin tidak Tapi dia menyembuhnya Datu bolon Dalam sejarah Bata memang Yang Memuasai Pustaha itu Datu Terus yang Memuasai ilmu Obat-obatan itu Datu Terus kemudian Yang memuasai ilmu Agama itu Datu Dan Asadi Seregar Menurut saya Sangat tepat Menceritakan itu Di sini Tidak meleset Bisa jadi dia Membaca beberapa Buku sejarah Soal datu Ketika dia Ketika opusilangit Opunya Tontini Huta Mengobati Mengobati Demang yang sakit Juga Diceritakan Tidak 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 Menganggap Praktek Kalau kita sebut Kedukunan itu Sebagai sesuatu yang negatif Tapi sesuatu yang Bukan juga Sesuatu yang positif Tapi sebagai Sesuatu yang Alamiah Datu Bolon dalam artian Asadi Seregar Tidak dianggap Sebagai sesuatu Yang 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 merontakan itu yang mau diklarifikasi eh iya, asal disirikan menyebut dan tukul, tidak tidak sebagai tukul oke, sedikit lagi saya ingin menambahkan apa yang dikatakan oleh posisi namanya ada fikiran di dalam batang baik, nama doa dan sebagainya pada Tamiya terbalik mengatakan Tamiya orang pesen Tamiya karena terbalik itu Manaminani Manaminani yang disitu dengan Tamiya diatasnya disebut Tonggok diatasnya lagi disebut Tabas banyak orang salah arti bahwa Tabas itu adalah mantra Tabas itu doa tingkat sasaranya lebih tinggi bahasanya lebih tinggi begitu juga dengan Datu Nama doa, pandai Datu terkonsi itu pandai kumpul rumah itu pandai dan sebagainya tetapi kalau Datu ya deh kita di usah bertanya pengobatan juga iya pemerintahan juga oke dan belajar juga terima kasih terima kasih